Pencang Surabaya Senin pagi, lokasinya di gerbang masuk Mapo Restabes Surabaya. Pelakunya adalah pasangan suami istri Trimurtiono Tri Arnawati yang mengajak serta ketiga anak mereka. Berlima mereka gunakan dua sepeda motor saat melancarkan aksinya. Dari kelima orang hanya satu anak yang selamat. Ledekan ini menyebabkan sepuluh orang terluka termasuk satu anak pelaku. Pelaku membunuh diri dan ketiga anaknya tinggal di rumah kontrakan di Jalan Tambak, Medokan Ayu, Gang 6B No. 23, Rungkot, Surabaya. Rumah milik Sugeng ini dikontrak pelaku sejak Januari 2018 lalu. Kepada warga pelaku mengaku sebagai pengusaha aluminium dan rencananya polisi akan menggeledah rumah ini selasa pagi.